Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya Ano Diansah dan sekarang saya udah bersama teman-teman saya ada Dimas dan juga ada Dada kita sekarang ada di apa namanya ini, Pinusan ya Sumandingville yang memang dulu sempat terkenal sempat booming karena memang icon dari Sumanding sudah lama ya, mungkin ya dan setelah sekarang mungkin lagi rame-ramenya ada cafe gitu ya di Sumanding, jadinya tempat ini tuh gak terurus lagi dan kayaknya sudah jarang sekali ada yang main kesini ya jarang sekali yang ada pengunjung datang kesini gitu dan kali ini saya akan berdikusi dengan teman-teman saya tentang kebahagiaan dan juga tentang ekspektasi dalam mencapai kebahagiaan itu tersendiri ya dan kalau menurut kalian berdua itu kebahagiaan itu apa sih dan juga ekspektasi kalian tentang tempat untuk mencapai kebahagiaan itu seperti apa gitu kalau menurut aku kalau menurut aku kebahagiaan ya ya kebahagiaan gimana kamu disitu terasa menikmati sesuatu gak harus terpadu dengan maksudnya tempat yang bagus gak harus terpadu dengan kayak gitu karena menurut saya sih arti sebuah perjalanan kita kemana itu bukan tempatnya sih menurut saya experience pengalaman dengan siapa kamu disitu ngapain kamu disitu itu yang bikin bahagia sebenarnya gitu menurut saya gitu ya kalau buat mas Dimas sendiri gimana cara menikmati kebahagiaan dan juga ekspektasi tentang kebahagiaan tersebut iya sih setuju sama mas Dadang kayak ekspektasi kebahagiaan itu memang berbeda kalau kebahagiaan itu memang kita yang ngerasain kita ngerasain yang gak ada besok misalnya ini misalnya kita main kemana ekspektasinya cuaca cerang atau suasana sepi itu ekspektasi jadi kalau kita kesana oh cuacanya mendung rame itu kita udah berespektasi lebih beda kalau kita kesana emang kita gak berharap cuaca cerang rame itu kesananya jadi kita kesannya happy kayak apa adanya disitu kita menikmati oke 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 kayak gitu mungkin seperti ya tentang ekspektasi dan juga bahagia ya tapi dan kalau menurut saya padangan saya pribadi itu ya anak-anak zaman sekarang itu cenderung mengikuti ekspektasi untuk mencapai kebahagiaan contohnya gini ya mungkin kalau ada tempat baru kita berkunjung kesana terus kita melupakan yang ada di yang sebelumnya ada gitu ya kayak icon inilah contohnya sebanding feel ini ya dulu kita sering kesini karena memang orang-orang pada rame kesini gitu ya karena memang lagi dibangun ataupun dibuat sebuah hal-hal baru disini kayak semacam bangunan-bangunan gitu ya kayak ada tempat wisata ya gitu kan kita kesini berlomba-lomba kesini ya dan setelah ada hal baru lagi mungkin sekarang ada sumanigil gitu ya ada cafe gitu kita lebih tendurung kesana dan melupakan tempat ini gitu kan yang diburu itu yang diburu itu ekspektasi bukan kebahagiaannya gitu kan tanpa dia tahu esensi bahagia itu seperti apa sih gitu kan makanya ya itu gak salah kita menyalahkan mereka tentang padangan mereka karena saya sendiri pun berpandangan seperti itu sebelumnya ya tentang tempat ini maksudnya ketika kita mau kesini itu pasti sekarang kayak gitu padahal dulu ketika kita kecil sebelum sini dibangun bangun hal-hal semacam ini kita kesini tetap happy kita kesini karena kita pengen lihat suasana pengen lihat dutanya kayak gini tapi setelah ini dibangun padahalnya kita berekspetasikan wah sini dibangun nanti bakal rame dan ketika itu tidak sesuai ekspetasi kita padahalnya kita merupakan bahwa tempat ini itu sebenarnya sudah punya unsur-unsur buat kita bisa nikmati unsur-unsur buat kita kita bahagia dengan apa adanya seperti ini itu yang selama ini kita lupakan makanya kita kesini lagi itu dengan duduk pandang yang berbeda menurut saya yang sebelumnya kita pengen ngoreng tinasan apa sih boleh apa padahal sebelumnya kita tidak seperti itu ada tujuan lain selain menikmati suasana terus lihat alamnya kita berekspetasi tentang tempat ini itu tempat yang dibangun mungkin kebanyakan orang mencari sesuatu yang memang lagi hits tapi kita lebih mengedepankan experience ya pengalaman masa kecil terus suasana yang memang kita tidak dapat di tempat-tempat lain ya kalau disini ya dan menurut saya dalam hal apapun artinya kita ketika kebahagiaan itu sudah dimasuki dengan ekspetasi itu tidak ada yang salahnya tapi itu akan mengurangi tingkat kebahagiaannya itu sendiri dalam hal apapun misalkan dulu ketika waktu saya masih belajar gitar itu pertama kali saya bisa gitar lagu meskipun itu itu mainnya jelek banget itu sudah bahagia banget gitu karena yang main gitar karena kita sudah bisa main gitar gitu loh dan ketika kita ada perspektasi mau jadi ini mau bisa lagu ini mau bisa lagu ini itu tidak apa-apa sih sebuah kebahagiaan tapi kadang kalau sudah sampai di titik kita sudah bisa semuanya itu malah justru menikmati tidak bisa menikmati seperti dulu lagi karena ada tuntutan ada tuntutan mungkin kayak misalkan ketika kita bernyanyi misalkan suara kita falus misalkan kan gak semua orang suaranya bagus ya tidak semua orang bagus tapi banyak orang yang gak berani dinyanyi di depan umum karena dia takut suaranya jelek karena ekspektasinya buat audien itu suaranya bagus padahal setiap orang itu menurut saya pasti suka bernyanyi dia bahagia dengan mengurangi stress dan ngomong-ngomong tentang ekspektasi dan juga tentang apa namanya kenyamanan dan kebahagiaan saya jadi terpikir tentang apa namanya sebuah organisasi sebuah komunitas tempat kumpulnya kita bermain yaitu rumah kreasi sendiri kita sudah kali ini tidak terasa memang kita sudah memasuki ke tahun ke-6 dan orang-orang juga begini tentang rumah kreasi saya cerita sedikit dulu kita berkumpul karena kita sering bermain bersama sering berkegiatan bersama karena memang kita suka dan kita memang terbiasa dan kita asik dengan disitu dan kita mulai membuat-buat acara di tahun-tahun awal sampai ke 3-4 tahun kita berdiri dan setelah itu kita dengan kesipkan masing-masing kita jarang berkumpul dan jarang bertemu dan jarang membuat sebuah acara dan ekspektasi orang tentang kita pun berbeda kenapa kok sekarang tidak ada acara kayak mati di kenopo rumah kreasi itu tidak ada sampai saat ini pun kita masih berkumpul kita masih bisa menamakan perkumpulan kita rumah kreasi meskipun itu tanpa acara karena rumah kreasi itu memang kita main itu rumah kreasi bukan acara itu rumah kreasi tapi kita bermain kumpul itu rumah kreasi memang kita di rumah kreasi kita itu kalau bersama rumah kreasi dan kita tidak mematok kita harus membahagiakan orang lain kita harus menyesuaikan ekspektasi orang lain kita harus berbuat apa-apa yang penting kan untuk kita sendiri yang pertama kan dan kalau kita ada sesuatu yang bisa dipetik pelajaran untuk orang lain ya itu plus dari kita dengan kita yang seperti ini maksudnya sudah ada kesibukan sudah ada kesibukan itu bukan sebuah kemunduran kita bahagia dengan kehidupan dan itu yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana kita menikmati dengan keluarganya yang sekarang terus dengan rutin sekarang saya dengar rutin sekarang kita sudah bagian masing-masing kayak misalkan ya saya paling gak setuju ketika ada motivator yang bilang keluar dari Yuna nyaman sementara dia dari dari kecil sampai tua dia jadi motivator terus gitu loh maksudnya dia gak keluar gak keluar dia dia masih jadi motivator dan itu yang disampaikan keluar dari Yuna nyaman bukan sih menurut saya bukan keluar dari Yuna nyaman memperluas Yuna nyaman keluar dari Yuna keluar itu dari Yuna bukan keluar dari Yuna nyaman menurutku memperluas Yuna nyaman karena ketika kita keluar dari Yuna nyaman mana ada sih orang yang pengen gak nyaman kan gak ada kan tapi ketika kita memperluas Yuna nyaman kita tetap bisa nyaman sampai kapanpun tanpa takut Yuna nyaman kita itu tergerus sama orang lain agaknya kita jangan biar gitu kalau kita ingin bahagia itu tidak perlu mengekspektasikan lebih pada orang lain kalau ingin bahagia gak perlu ekspektasi rumah pihak seperti ini gak perlu kalau ingin ke Semaningville atau Pinusan ini gak perlu kalau kita ingin bahagia disini ya kesini aja gak usah melulu tentang apa yang baru apa yang lagi hits menurutku dari hati kita pengen menikmati apa disini tanpa harus terpaku orang lain orang lain pengen menikmati disini ada kami itu orang lain bukan kita kita punya punya sesuatu nilai sendiri yang bisa kita nikmati ya saya bilang tadi ketika kita dulu bisa kesini dengan apa dan kenapa sekarang gak bisa dan untuk tahun keanah rumah kreasi kita akan ada sesuatu yang yang masih rahasia karena kita memang tidak mau keluar-keluar dulu karena memang takut dengan ekspektasi kita gak mau orang-orang berita karena kita memang ingin bahagia dengan cara kita sendiri tapi tentu ada kejutan dari sini nantikan dan tetap dukung rumah kreasi salam selamat menikmati